Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, jumpa lagi bersama konten belajar Aidy Kali ini konten belajar Aidy akan membahas video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013 Kali ini membahas tentang bab 5 yaitu teks negosiasi Dengan subbab A mengevaluasi teks negosiasi Masih bersama Buriza Fitrianisi Baik, silakan disimak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa silakan Intro Baik, dapat diakhiri Silakan simak video pembelajaran dengan baik Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu Yang pertama yaitu merumuskan ciri teks negosiasi dengan mengetahui batasan teks negosiasi Yang kedua yaitu menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran Dengan menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan tanpa merugikan satu pihak Yang ketiga yaitu menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan Ketika mengajukan dan penawaran mencapai titik temu terjadilah sebuah kesepakatan Baik, materi akan dibahas satu persatu Intro Baik, untuk memahami negosiasi itu bagaimana sih bentuknya Kemudian untuk apa gunanya negosiasi Mari kita simak video berikut ini Eh, ada apa itu? Oh iya Coba ya Oh Terima kasih Ya, gapapa Ini saya mau dinalik meja nih Kita lihat ya Siapa? Gapapa? 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 itu udah penyelamannya kayak gini besok penyelamannya kayak gini penyelamannya besok ada yang bisa dibantu mbak? oh iya mbak gini, saya lagi mencari baju yang surah saya tapi warnanya selain nanti ya mbak aduh gak? iya mbak saya lagi mencari baju yang kurang ada semanganya selain nanti ya mbak ada gak? oke, ini masuk iya mbak coba lihat yang lain ya mbak ini barang ada baris coba lihat yang lain ya mbak coba lihat yang lain ya mbak coba lihat yang lain ya mbak jadi jadi iya nanti sama lah usy gak punya yang selagi sama ini gak bisa gak mbak mbak dong, bisa dipikirin aja yang penting atasannya aja gue suka-suka saya dong ini kita mencoba ini kan penda tangan yang bagus kok ini yang sudah dia yang sudah ini berapa Rambut yang sudah ini harganya 200 ribu Sambak, kalau yang bawahnya 200 ribu, jadi kalau sepertinya 300 ribu Kalau yang anak ini harganya kurang lebih Sambak, jadi kalau yang bawahnya memang Sambak, yang enak lebihnya pasti menarang ini Gimana? Sambak aja sih Sambak Gak bisa, mbak Mudung-mudung seorang tuanya Mudung-mudung seorang tuanya Mudung-mudung seorang tuanya Gak bisa, mbak Mudung-mudung seorang tuanya Baik Jadi paskan, mbak Pas? Bill? Bill Terima kasih, ya Baik Jadi paskan, mbak Pas? Bill? Bill Terima kasih, ya Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang kita akan mengetahui secara definisi tentang negosiasi Apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah teks yang berisi dialog atau tuturan dua orang atau lebih yang terlibat dalam perdebatan untuk mencapai kesepakatan bersama dan saling menguntungkan Nah, negosiasi ini sangat sering dilakukan ya Mungkin secara langsung maupun secara tidak langsung ya Salah satunya yang sering dilakukan ketika di sekolah Negosiasi dengan teman kaitannya dengan pembagian jadwal piket Kaitannya dengan diskusi menentukan pengurus kelas Kaitannya dengan bernegosiasi dengan guru Kaitannya dengan tugas Dan lain sebagainya Itu yang sering terjadi ya di sekolah Kalau negosiasi di rumah Semisal kaitannya dengan Negosiasi dengan adik atau kakaknya Kaitannya dengan permainan Atau kaitannya dengan pekerjaan rumah dan lain sebagainya Nah, hampir tiap hari kita melakukan proses negosiasi Berarti negosiasi ini dikategorikan Suatu hal yang penting ya Yang harus kita lakukan Untuk menentukan Apa ya Kesepakatan Antara dua belah pihak Supaya merasa saling menguntungkan Atau tidak dirugikan Nah, untuk lebih detailnya Kita akan bahas Ciri-ciri teks negosiasi Apa sih ciri-cirinya itu Yang pertama Yaitu adanya partisipan ya Sebagai perantara dalam pemecahan konflik Dalam bernegosiasi Kalau tidak ada partisipan Atau orang yang melakukan negosiasi Ya, negosiasi itu tidak akan berjalan Ya, jadi Ciri yang utama yaitu Adanya Dua belah pihak atau lebih Dua orang atau lebih Satu orang tidak bisa Disebut atau tidak bisa Melakukan sebuah proses negosiasi Jadi minimal ada dua orang Ciri yang kedua Yaitu adanya perbedaan kepentingan ya Kalau tidak ada perbedaan kepentingan ya Tidak perlu melakukan negosiasi ya Karena tujuan negosiasi itu Menyamakan persepsi Menyamakan perbedaan kedua belah pihak Kemudian yang ketiga yaitu Adanya pengajuan dan penawaran ya Sebagai bahan untuk proses negosiasi Yang namanya negosiasi itu kan Adanya proses komunikasi ya Interaksi dua orang atau lebih Nah, untuk mengawali sebuah komunikasi Itu ya adanya sebuah pengajuan ya Pengajuan itu bisa berupa penolakan Permintaan Atau yang lainnya Misalkan kalau penolakan ya Kaitannya dengan negosiasi dengan guru Bu, saya tidak ingin mengerjakan tugas ini Karena saya kesulitan Nah, itu adalah sebuah penolakan ya Kemudian adanya penawaran ya Dari pihak lain Kalau tadi siswa dengan guru Berarti penawaran ini dari guru Yaudah, kalau memang kamu kesulitan Kamu kerjakan sebisa mungkin ya Tidak perlu dipaksa sebisanya Hasilnya nanti serahkan ke guru Nah, misalkan seperti itu Itu adalah penawaran yang diberikan oleh guru Kemudian siswa ini mengajukan kembali Baik kalau seperti itu, Bu Jadi tolong nanti jika ada yang salah Jangan langsung dimasukkan nilai ya, Bu Karena saya ini proses untuk memahami tugas ini Karena saya memang benar-benar belum mampu untuk mengerjakan Kemudian penawaran diterima oleh bu gurunya Ya, tidak apa-apa Nanti jika ada yang saya salah Saya kembalikan lagi untuk dikerjakan lagi Sampai kamu mendapat nilai di atas KKM Nah, misalkan seperti itu Itu ya contohnya ya Jadi harus ada sebuah permasalahan ya Yang untuk diselesaikan Intinya seperti itu Kemudian ya, memprioritaskan kepentingan bersama Untuk terciptanya suasana yang saling menguntungkan ya Atau istilah biologinya itu simbiosis mutualisme Ya, sama-sama saling menguntungkan Mengapa demikian Ya, karena memang tujuan akhir dari negosiasi itu Harus sama-sama se-ia sekata Jadi berangkat dari sebuah perbedaan Dan kembali dengan sebuah kebersamaan Itulah negosiasi Oke, yang terakhir Yaitu adanya sebuah kesepakatan ya Sebagai hasil dari negosiasi Sebagai sarana mencari penyelesaian Ingat, kesepakatan ini Tidak semuanya itu Se-ia Maksudnya se-ia itu Apa yang kita inginkan itu Pasti tercapai Tidak ya Seperti halnya yang di video tadi ya Adanya transaksi jual-beli Ya, pembeli menawarkan Pembeli Diberikan harga oleh penjual itu 300 ribu Kemudian adanya penawaran 250 Kemudian naik lagi 285 Baru ketemu titik akhir 280 Ribu ya Kesepakatan Dari penjual dan pembeli tadi 280 ribu Nah, disini Hasil akhirnya Sama enggak Dengan hasil awal Tidak Sama Hasil awalnya Minta berapa penjualnya 300 ribu kan Tapi hasil akhirnya Berapa 280 ribu Tapi mengapa kok Terjadi sebuah kesepakatan Nah, ingat Kiri kesepakat itu Jika Antara Pihak satu Dengan pihak yang lainnya itu Menemukan titik temu Meskipun Titik temunya itu Tidak sesuai dengan Prediksi awal Dari Masing-masing pihak Seperti itu ya Yang penting Di tengah-tengah ini Menemukan Suatu hal yang baru Mungkin Bahkan Tidak terfikirkan Tidak terfikirkan Sebelumnya Seperti itu Nah, selanjutnya Materi yang kedua Yaitu Menjelaskan Cara Menyampaikan Pengajuan Dan Penawaran Ini Demi tercapainya Kesepakatan Kedua belah pihak Diperlukan Cara yang tepat Agar Perbedaan Kepentingan Tersebut Dapat Terselesaikan Bagaimana caranya Yang pertama Kita harus Bersikap Sopan Dan bertutur Santun Jadi intinya itu Sopan Santun Berbicara yang Santun Dan bersikap Yang sopan Kepada pihak lain Yang Ingin kita Nego Apalagi Apalagi itu Sesuatu Hal yang Sangat Vital Atau yang Sangat penting Untuk Dinegosiasikan Seperti itu Apa Ya Dengan Bersikap Sopan Dan santun Itu Salah satu Penawar Untuk Meluluhkan Pihak lain Supaya Pihak lain Sepakat Dengan apa Yang kita Tawarkan Misalkan Seperti itu Jangan Semena-mena Apalagi Kita Selaku Yang Diberikan Tawaran Misalkan Penjual Dan pembeli Mentang-mentang Penjual Penjualnya Yang sombong Kepada Pembeli Ya Mungkin Kemungkinan Tidak Akan Terjadi Transaksi Mengapa Demikian Ya Karena Pembeli Tidak Suka Dengan Sikap Penjual Yang Sombong Tidak Bisa Ramah Dengan Pembeli Salah Satunya Seperti Itu Kemudian Bagaimana Caranya Supaya Tercapai Kesepakatan Selain Bersikap Sopan Dan Bertutur Santun Ya Harus Saling Menguntungkan Ya Kita Menawarkan Sesuatu Pihak Lain Juga Harus Bisa Merasa Diuntungkan Oleh Kita Misalkan Jual Beli Tadi Dari Pihak Penjual Diuntungkan Karena Barangnya Itu Dibeli Kemudian Pembeli Apa Keuntungan Pembeli Bisa Memiliki Barang Yang Diinginkan Tidak Menekan Atau Tidak Memaksa Pihak Lain Apalagi Dengan Menggunakan Kekerasan Untuk Membuat Kesepakatan Dengan Pihak Lain Itu Tidak Boleh Tidak Diperbolehkan Jadi Harus Tetap Ramah Sopan Santun Selan 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 Memiliki Alasan Yang Logis Alasan Atau Argumen Atau Pendapat Yang Masuk Akal Tidak Boleh Menawarkan Atau Adanya Permintaan Suatu Hal Itu Dengan Tanpa Ada Alasan Yang Tidak Masuk Akal Jadi Semuanya Antara Penawaran Atau Permintaan Atau Pengajuan Itu Harus Memiliki Alasan Yang Logis Atau Yang Masuk Akal Seperti Itu Selanjutnya Menjelaskan Syarat Tercapainya Kesepakatan Bagaimana Caranya Proses Terjadinya Kesepakatan Itu Yang Pertama Menerima Alasan Dari Pihak Mengajukan Penawaran Jadi Pihak Satu Menerima Alasan Alasan Yang Diberikan Pihak Pengaju Atau Pihak Yang Memberi Tawaran Kemudian Penawar Biasanya Mengajukan Tuntutan Tuntutan Itu Timbal Balik Misalkan Tadi Contoh Video Tadi Penjual Dan Pembeli Melarima Alasan Alasannya Dari Pembeli Itu Misalkan Deal 280 Karena Dia Hanya Memiliki Uang Itu Kemudian Penjual Juga Membutuhkan Uang Itu Jadi Menginginkan Barang Itu Segera Laku Nah Ini Adanya Mengajukan Tuntutan Boleh Misalkan Ini Kalau Tidak Muat Boleh Ditukar Ya Atau Kalau Ada Cacat Fisik Boleh Ditukar Ya Dan Lain Sebagainya Itu Adanya Mengajukan Tuntutan Dari Pihak Lain Nah Ini Saling Timbal Balik Ya Kemudian Prosesnya Saling Timbal Balik Ini Adanya Pengajuan Dan Penawaran Mencapai Titik Temu Ya Titik Temu Di Sini Maksudnya Antara Pihak Satu Dengan Pihak Yang Lainnya Itu Sama Sama Sepakat Ya Menemukan Titik Tengah Jadi Tidak Merasa Dirugikan Atau Tidak Merasa Merugikan Seperti Itu Dari Sini Dapat Dipahami Prosesnya Nah Untuk Memahami Negosiasi Coba Kita Perhatikan Gambar Ini Nah Kira-kira Bagaimana Ini Ini Proses Negosiasi Di Sekolah Ya Ya Sekelompok Siswa Ini Bernegosiasi Kepada Guru Kira-kira Apa yang Dinegosiasikan Misalkan Saja Negosiasi Terkait Kegiatan Ekstra Kurikuler Bisa Terkait Kegiatan OSIS Bisa Terkait Dengan Penugasan Bisa Terkait Dengan Pengamatan Ya Bisa Juga Ya Jadi Beginilah Proses Atau Suasana Negosiasi Di Sekolah Antara Siswa Dan Guru Kemudian Untuk Memahami Negosiasi Perhatikan Dialog Ini Nah Ini Adalah Dialog Jual-beli Di Pasar Ini Jual-beli Mangga Pembeli Berapa Harga Sekilo Mangga Ini Bang Penjual 30.000 Bu Murah Pembeli Boleh Kurang Bang Penjual Belum Boleh Bu Barangnya Bagus Ini Bukan Karpitan Matang Di Pohon Pembeli Iya Bang Tapi Harganya Boleh Kurang Kan Kan Lagi Musim Bang 20.000 Saja Penjual Belum Boleh 28.000 Ya Bu Biar Saya Dapat Untung Bu Pembeli Baiklah Tapi Saya Boleh Milih Sendiri Kan Bang Penjual Asal Jangan Pilih Yang Besar Besar Bu Nanti Saya Yang Rugi Pembeli Iya Bang Yang Yang Penting Saya Dapat Mangga Yang Bagus Dan Tidak Busuk Penjual Saya Jamin Bu Kalau Anda Yang Busuk Boleh Ditukarkan Pembeli Baiklah Saya Ambil 3 kg 3 kg Akhirnya Penjual Mempersilahkan Pembeli Untuk Memilih Dan Menimbang Sendiri Mangga Yang Dibelinya Nah Ini Adalah Proses Negosiasi Penjual Dan Pembeli Dalam Bentuk Dialog Nah Disini Adanya Sebuah Kesepakatan Antara Penjual Dan Pembeli Yaitu Kesepakatan Harga Seperti Itu Dapat Dipahami Ya Baik Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Dari Awal Hingga Akhir Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua Terima Kasih Atas Waktunya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu Pada Konten Belajar Berikutnya Sampai 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 Terima kasih telah menonton!